Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson OAN. Kali ini kita akan belajar kelas 5, bab 5 pengolahan data dari buku ISPS Matematika kelas 5. Di latihan 3, di halaman 133-134, kita akan belajar menafsirkan hasil sajian data. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga ya. Ya, gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nomor 1, kita lihat, perhatikan tabel banyak pengunjung perpustakaan selama 4 bulan ya. Ada bulan Januari, Februari, Maret, dan April, dan ini ada banyaknya pengunjung. Lalu sekarang, pada bulan apa jumlah pengunjung perpustakaan paling banyak? Ya, kemudian berapa selisih pengunjung perpustakaan bulan Februari dan Maret? Nah, di sini kita lihat nomor A, jumlah pengunjung yang paling banyak. Kita lihat saja yang paling banyak berapa ya. Nah, ini ya, Januari. Berarti yang ditanya pada bulan apa? Jawabannya bulannya, yaitu Januari. Selisih pengunjung Februari dan Maret. Februari ada 29, Maret 40. Berarti kita mengurangi yang besar dengan yang kecil. Jadi, 40 dikurangi 29, yaitu 11 siswa. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Diagram gambar berikut menunjukkan data banyaknya ayam di peternakan dalam 5 bulan. Ada Januari sampai Mei ya. Lalu ada gambar ayam dalam ekor, tapi satu gambar ayam ini mewakili 50 ekor ayam. Sekarang pertanyaan A, berapa banyak ayam di peternakan setiap bulan? Kita akan menulis di sebelah kanannya. Nah, yang Januari, Karina akan jawab di sini yang A, Januari. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti 6 kita kalikan 50. Yaitu 300, pakai ekor ya, 300 ekor. Dan Februari. 1, 2, 3, 4, ada 4. 4 kali 50, sama dengan 200 ekor. Lalu, Maret. Maret ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 50, yaitu 350 ekor. Dan bulan April. 1, 2, 3. Ada 3, 3 kali 50, sama dengan 150 ekor. Lalu, Mei. Mei ada 4 ya, 4 kali 50, 200 ekor. Nah, sekarang yang B. Bulan dengan jumlah ayam terbanyak. Yang ini ya, berarti bulan Maret. Yang C. Selisih ayam pada bulan Maret dan April. Maret 350, April 150. Berarti kita kurangi 350, dikurangi 150, 200 ekor. Kemudian, berikutnya yang nomor D. Jumlah ayam dipeternakan selama 5 bulan. Kita tambahkan ini semua ya. 300, ditambah 200, ditambah 300. Ditambah ini 150. Gak muat karena lanjut di bawah, ditambah 200. Seluruhnya ada 1.200 ekor. Oke, selesai ya. Nomor D sudah terjawab. Sekarang kita ke nomor 3. Perhatikan diagram banyak siswa setiap kelas di SD merah putih. Nah, ini ada ya. Ini ada tabelnya. Ada diagram batang maksudnya. Dan yang A kita diminta untuk membuat tabelnya. Berdasarkan data di samping. Karina buat tabelnya dulu. Oke, ini adalah jawaban nomor A. Ya, tabelnya kelas 1 ada 34 ya, ini. Lalu kelas 2 ada 32, betul. Kemudian kelas 3 ada 30, betul. Kelas 4 ada 35. Kemudian kelas 5 ada 32. Dan 35, kelas 6. Nomor B. Kelas berapa yang memiliki jumlah siswa terbanyak? Terbanyak berarti ada 2 ya, yaitu kelas ini, kelas 4 dan 6. Nomor B. Yang B jawabannya adalah kelas 4 dan 6. Nomor C. Kelas berapa yang jumlah siswanya? 32. Nah, ini 32. Yang ini ya, berarti kelas 5. Oh, ada 2 juga nih, adik-adik. 32 ada 2 ya. 32 orang. Berarti kelas 5, Karina gak apa-apa. Kelas 5 dulu yang disebut, baru kelas 2 ya. Kemudian nomor D. Berapa jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih? Kita jumlahkan ini aja, adik-adik. 34 ditambah 32, ditambah 30, ditambah 35, ditambah 32, ditambah 35. Hasilnya adalah 198 siswa. Ya, sekarang kita ke nomor 4. Diagram garis berikut menunjukkan jumlah siswa baru di SD Bangun Jaya selama 7 tahun terakhir. Ya, ada 2010 sampai 2016. Buatlah tabel siswa baru berdasarkan diagram. Karina buat dulu ya. Nah, ini sudah ada. 2010, ini ada 250 ya. Kemudian 2011 di sini berarti 300. 2012 ada di sini berarti 200. 2013 ada di sini berarti 300. 2014 ada di sini berarti 400. 2015, ini ada 300. Dan 2016 di sini berarti 3.350 ya. Yang nomor B, ini jawaban nomor A. Nomor B-nya, pada tahun berapa SD Bangun Jaya menerima siswa baru paling banyak? Ini yang paling tinggi, yaitu tahun 2014. 2014. Nomor C, berapa jumlah seluruh siswa baru yang diterima di SD Bangun Jaya selama 7 tahun? Kita tambahkan semua ini saja ya, yaitu 2.100 siswa. Ya, nanti ditambahkan dari sini. Masih ada terakhir nomor 5, diagram lingkaran di samping menunjukkan data banyak hasil panen pisang Pak Dani Selama 4 bulan, jika jumlah hasil pisang seluruhnya 180 kg, tentukan A, B, C. Nah, kita akan jawab ya. Sekarang, kita akan ditanya tabel data jumlah panen pisang setiap bulannya. Nah, Karina akan buat tabelnya lebih dulu ya. Nah, ini sudah ada tabelnya, cara menghitungnya. Ini jawaban A. Cara menghitungnya adalah Januari. Dia, Januari itu adalah 35%. Berarti 180 x 35%. Nah, ini kalau kita hitung. 63 kg, ya, di sini. Lalu yang Februari. Februari berarti 180 x 20% ya. Nah, ini adalah 36 kg. Betul ya. Lalu Maret. 180 x Maret itu 25. Berarti 45 kg. Nah, sekarang Karina mau nyari April dulu nih. 100 x 35 x 25 x 20. Ya. Jadi, 20%. Ini bulan April. Jadi, kita bisa hitung yang bulan April. 180 x 20%. 36 kg. Betul ya. Sekarang, kita menjawab yang B. Banyak hasil panen pisang pada bulan Maret. Nah, tadi Maret di sini 45 kg. Yang C, selisih bulan Januari dan April. Januari itu 63, berarti 63, dikurangi April 36. Ya. Nah, ini jawabannya adalah 27 ya. 27 kg. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya, adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.